Satu bulan lebih Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dirawat akibat terinfeksi COVID-19. Usai dinyatakan sembuh, Budi Karya sudah mengikuti rapat Kabinet terbatas pada Senin 27 April. Budi mengaku selalu mengikuti perkembangan yang terjadi, bahkan ikut menyusun beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan at Interim Luhut Binsar Panjaitan. Ia akan kembali aktif memimpin kementerian perhubungan satu minggu lagi. Presiden memang membuat satu langkah yang menurut hemat saya tepat. Tepat dan tepat sekali, yaitu dalam penanganan COVID. Nah oleh karanya dilakukanlah beberapa kalilah patas. Saya tidak ikut, tetapi saya minta bahan dan ikut membahas permen hub. Untuk sahabat-sahabat ketahui bahwa turun barang dari Presiden itu adalah risalah rapat. Dinyatakan Kemen Hub diperintahkan untuk mengatur tindak lanjut dari penanganan COVID dan larangan modif. Oleh karenanya, kami support dan tegak lurus membuat dua Kemen Hub, yaitu 18 tahun 2020 dan 25 tahun 2020.